Dalam kehidupan selalu ada fase naik turun dalam hidup seseorang. Begitu pula dengan para artis. Apa yang kurang dari seorang nunung? Lawak wanita ini bisa disebut beruntung karena ia adalah satu-satunya anggota grup Srimuat yang bertahan di layar TV hingga sampai sekarang. Nunung punya acara lawak, acara talkshow dan dikelilingi dengan teman-teman komedian yang kekinian. Dari sisi keluarga, nunung juga terbilang beruntung karena mendapat suami yang adalah manajernya yang selalu setia menemani nunung kemana saja. Lalu apa yang kurang dari seorang nunung? Tapi suatu ketika tanpa diduga-duga, nunung malah tertangkap polisi yang mengagetkan nunung sedang pesta narkoba bersama suaminya Ian Sambiran. Kontan nunung harus ditahan. Ia berhadapan dengan hukum sekaligus menanggung malu yang bukan main kepada halayah. Nunung juga berkutat dengan perasaan bersalah kepada ibundanya, kepada anaknya dan cucu-cucunya. Tanggal 1 Juli kemana, pas pertempatan ulang tahun suami saya, saya bilang sama suami saya, ya kamu minta kado apa? Suami saya cuma bilang, saya minta kado kamu berhenti. Tapi... Selama ditahan di polda Metro Jaya, nunung yang masih terus terlihat bersama suaminya Ian Sambiran tetap saja memendami duka. Air mata sering tumpah mengingat statusnya yang adalah seorang pecandu narkoba. Nunung dalam kesedihan yang teramat, sampai-sampai tak berani bertemu dengan ibundanya sendiri. Ibu saya, saya belum siap telpon ibu saya. Semua kakak-kakak saya, saya sudah hubung, saya sudah ketemu saya, sudah nengok, sudah telpon saya, tapi ibu saya yang belum. Bagaimana saya... Mbak-Mak semua punya ibu, kalau nggak nampak seperti saya, sudah mengecewakan orang tua yang segini. Bagaimana saya membayangkan ibu saya di kampung, punya tetangga banyak, kiri kanan. Ibu saya sampai belum berani ke luar rumah. Dari Nunung yang begitu merana di tahun 2019, nasib sedih juga dirasakan sahabat Nunung komedian Sule. Sule yang seharusnya bahagia dengan kesuksesan karirnya dan karir anaknya Reski Sebian, justru mengalami kejadian besar dalam hidup, yakni saat rumah tangganya harus berakhir dengan Lina, istri yang telah menemani dia selama 20 tahun lebih. Belakangan tersiar kabar kalau Lina yang sedari awal ngotot bercerai itu, justru malah menikah dengan lelaki yang diduga selama ini menjadi penyebab hancuran rumah tangga Sule. Sule terlihat gelisah manakala Lina menikah tanpa mengundang dirinya. Sule yang bergelimang harta dan memuncaki popularitas seperti bukan orang berarti di Mata Lina yang pernah begitu dicintainya. Terbaik semoga bahagia menjalani hidupnya, semoga dia bisa mendapat pelajaran dari semua yang udah dia jalanin, dia menjadi istri yang soleha, dia tahu sama kodratnya, intinya itu aja udah. Sub indo by broth3rmax